Rapat Pleno Kecamatan Muara Tembesi dimulai sejak 17 Februari. Pelaksanaan Rapat Pleno terbuka di tingkat kecamatan, dilaksanakan di Ruang Aulakan Terlurah, Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi. Panitia Penyelenggara Kecamatan Muara Tembesi sedang berjalan melakukan Rapat Pleno hasil pemilu 14 Februari 2024. Fadlun, Ketua PKK Kecamatan Muara Tembesi menjelaskan, Rapat Pleno dilakukan sejak 17 Februari hingga waktu maksimal 10 hari ke depan. Dalam Rapat Pleno semua berkas C, hasil salinan dicocokkan dengan C, hasil yang diperoleh saksi maupun pengawas. Kita melaksanakan Pleno terbuka ini dimulai tanggal 17, namun untuk jadwalnya memang kita buat sampai dengan 5 hari, namun kalau seandainya ada hal-hal mungkin bisa lebih cepat ataupun bisa memunduk-mundur gitu kan. Sebenarnya kita hanya mencocokkan dari C salinan dengan C hasil yang Pleno, itu mungkin ada perbaikan sedikit, kita mengacu dari C hasil. Sementara hasil pemilu 14 Februari lalu, Orihavya, Panwaslu, Kecamatan Muara Tembesi menemukan adanya pemilih yang memilih dua kali di TPS Perbeda. Selain itu terdapatnya pemilih yang menerima dua undangan di TPS Perbeda di empat desa, yakni TPS I Desa Sungai Pulai, TPS IV Desa Sukaramai, TPS III Desa Rantau Kapastuo, dan TPS III Desa Pelayangan. Dari hasil temuan Panwaslu Tembesi tersebut, Panwaslu telah mengkaji awal dan menyerahkan Kepawaslu Kabupaten Batanghari. Dari temuan tersebut, Panwaslu menunda pelaksanaan Pleno Kecamatan untuk empat TPS yang berada di empat desa tersebut. Memilih lebih dari satu kali, jadi itu dia berada di PT-nya di TPS I Sungai Pulai, kemudian dia memilih lagi sebagai DPK di TPS IV Desa Sukaramai. Kemudian selain itu ada juga pemilih yang mendapat dua cip beritahuan di tempat berbeda, yang satu di TPS III Rantau Kapastuo, kemudian yang satunya lagi di TPS III Pelayangan. Setelah dicek, kedua-duanya itu, dia memang dia menggunakan pilihnya di dua tempat tersebut. Jadi, rekomendasi Bawaslu sudah turun tadi, jadi untuk empat desa, Desa Rantau Kapastuo, Sukaramai, Pelayangan, Sungai Kule, itu kita tunda dulu untuk Pleno rekapitulasi penghitungan hadir suara. Terima kasih untuk PSU.